Intro Angkutan perkotaan yang terabaikan Kemacetan mengakrabi kota-kota di Indonesia seperti halnya polusi udara Namun, isu itu belum dianggap serius Pembangunan angkutan kota masih diabaikan Pada tahun 2000, Japan International Cooperation Agency melalui The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek atau SITRAM menyatakan Kerugian ekonomi akibat kemacetan Rp3 triliun untuk biaya pengoperasian kendaraan dan Rp2,5 triliun untuk waktu perjalanan Tanpa perbaikan, hingga 2020, akumulasi kerugian itu mencapai Rp70,5 triliun Pemprov DKI Jakarta dan pusat dilecut untuk berbenah Dalam 20 tahun ini, dibangun angkutan masal berbasis bus Transjakarta dan pemenahan kereta komuter KRL Jabodetabek diikuti angkutan masal berbasis rel modern yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek Angkutan pengumpan juga ditata Meskipun demikian, angkutan masal perkotaan Jabodetabek belum memenuhi kebutuhan bagi sekitar 30 juta penduduknya Akibatnya, pada tahun 2019, catatan harian Kompas menunjukkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp100 triliun Data yang sama ditekankan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 Tanpa disadari, kemacetan menjalar ke semua kawasan urban di Indonesia Hanya hitungan detilnya yang belum ada Namun, data bepenas menyebut Pertahun, pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi di Indonesia 8% dan penambahan infrastruktur jalan hanya 1% Sistem transportasi publik perkotaan di luar Jabodetabek sama buruk bahkan lebih buruk Kementerian Perhubungan telah mengintervensi dengan program teman bus dan bis kita yaitu pemberian stimulasi pengambahan bus kota di daerah dengan skema by the service atau pembelian layanan per kilometer sesuai standar pelayanan minimal kepada operator Ditargetkan, setelah 5 tahun, Pemda dapat mengembangkan jaringan BRT dengan dana dari APBD Skema BRT dipilih karena lebih murah, mudah, dan cepat dibangun dibandingkan berbasis real Hasilnya, baru 22 kota di Indonesia yang memiliki BRT dengan bantuan pusat ataupun mandiri Tidak banyak Pemda optimistis bisa membayai sendiri BRT-nya setelah bantuan pusat berlalu Kualitas layanan saat ini belum baik, bahkan ada yang membiarkan BRT-nya mati Kemacetan dan nepak terkait bisa diberhitungkan sejak dini serta dapat dicegah terjadi seawal mungkin Namun, Pemda masih sebelah mata melihat isu ini Pusat pun belum memiliki program intervensi sempurna untuk mengikat dan memaksa pembangunan BRT dilakukan Pemda Jika hal ini dibiarkan, 10 tahun lagi lalu lintas di kota-kota besar Indonesia akan penuh sesak oleh kendaraan bermotor pribadi Hasil dari langkah mengambang ini jelas akan membawa kita terjerembab ke dalam lubang bencana Terima kasih